Guys, thank you yang sudah mengklik video ini, pastikan kalian sudah men-subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya. Satu subscribe dari kalian adalah satu kebaikan sederhana pastinya. Dengan subscribe, kamu bantu channel ini untuk terus semangat upload hampir setiap hari. Langsung saja kita tonton videonya, let's go! Oke guys, kembali lagi bersama saya di Andreas Update, channel antar-kia, channel history, go-getter S-nya, bro! Halo, di video kali ini, gue akan berikan tips atau pengalaman saya, yaitu tentang cara mendapatkan seribu subscriber pertama saya by Andreas Update channel. Ya, selebihnya guys ya, menurut saya cuma seribu subscriber itu adalah tahap awal di mana kita mulai berkembang di dunia YouTube. Banyak sekali orang-orang yang tahun ini pastinya ingin menjadi seorang YouTuber, ya nggak? Mungkin karena terdapat inspirasi dari seorang YouTuber-YouTuber lainnya, karena semakin banyak tahun ke tahun, tahun ke tahun, YouTuber itu semakin banyak konten kreatornya. Saya sendiri termasuk menjadi YouTuber bermula saat ini. Mungkin tahun depan atau tahun berikutnya, saya bukan menjadi YouTuber bermula, tapi menjadi YouTuber asli atau profesional. Amin, 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 amin. Oke, jadi saya akan memberikan pengalaman saya, ya guys ya, pengalaman saya cara mendapatkan seribu subscriber, dan sedikit tips bagaimana caranya supaya channel kita ini berkembang lebih pesat, dan juga viewersnya nambah, dan juga subscribernya cepat naik gitu, guys ya. Karena saat ini saya sedang berterima kasih kepada kalian semua yang sudah men-support channel ini, karena saya sudah men-lebih seribu lebih, guys ya, seribu subscriber lebih. Tanpa kalian, channel ini tidak akan bisa berkembang, oke? Nah, guys ya, jadi pengalaman saya mulai dari sini, guys ya. Oke, pertama saya tuh buat konten YouTube itu pada tahun 2020, bulan Februari, tanggal 11. Kontennya apa itu yang pertama? Iya, konten pertama itu adalah asal-asalan. Tentangnya tentang tutorial, guys ya, tentang tutorial. Jadi, saya tuh pernah terinspirasi oleh seseorang konten kreator, jadi saya ingin bikin YouTube yang tentang tutorial. Tutorial tentang apa seputar teknologi, guys ya. Contoh tentang komputer atau laptop, tentang handphone juga, tentang YouTube pastinya, guys ya. Karena saya ini kan sedang buat tentang konten tutorial YouTube, ya, cara menambah subscriber, cara mendapatkan seribu subscriber pertama. Nah, jadi saya itu berkembang pada bulan Februari, eh berkembang, lebih fokusnya, lebih fokusnya channel ini bergabung, guys ya. Awal, guys ya. Awal, nih, guys ya. Awal itu saya bikin konten YouTube pada tahun 2016. Kalian bisa lihat video pertama saya tentang apa, skut SMP Peto Petir. Itu adalah video yang pernah saya buat di aplikasi pertama kali saya pakai. Apa itu? Kalau nggak salah, Madewit KineMaster, ya, apa? Windows Movie Maker, guys ya. Ingat, Windows Movie Maker. Jadi, saya buat video kayak contoh slid show, guys ya. Slid show foto-foto digabungin. Itu menggunakan aplikasi Windows Movie Maker. Itu video pertama kali saya. Oke? Sebenernya itu tutorial, cuman saya pengen upload aja di YouTube. Dan iseng-iseng di tahun 2020 pada bulan Februari tanggal 11. Silam, saya buat konten YouTube udah mulai pengen jadi YouTuber. Dan di bulan Maret itu saya udah upload hampir setiap hari. Di bulan Februari masih saya bolong-bolong, guys ya. Walaupun masih dalam keadaan sekolah. Jadi, waktu sekolah itu saya pengen sekali yang namanya bikin konten tapi nggak keburu mulu. Nah, setelah bulan Maret, saya bikin konten setiap hari. Maret, April itu... Di bulan April, guys ya. Bulan April itu saya udah mencapai, kalau nggak salah... Maret itu ya. Kalau Maret itu 100 subscriber. Bulan Maret itu 100 subscriber, ya. Bulan Maret tanggal berapa? Saya lupa, guys ya. Saya pernah bikin kontennya giveaway 100 subscriber pertama. Di konten ini, guys ya. Di channel ini. Kalian bisa lihat aja, oke. Dan juga pada bulan April itu saya udah dapet 500 subscriber. Ya. Di bulan April 500 subscriber. Kemudian di bulan Mei, di bulan Mei... Saya udah hampir mendapatkan... Berapa, guys ya? Kalau nggak salah, bulan Mei itu... Oh, iya. Bulan Mei itu masih 900 kurang, guys ya. Nah, ternyata saya mendapatkan 1000 subscriber itu... Pakai saran bulan Juni. Bulan Juni awal, guys ya. Aku lupa, guys ya. Nggak nyatet nih. Tapi, biar lebih singkatnya... Bulan Maret itu 100 subscriber. Bulan April itu 500 subscriber. Selebihnya, ya. Kalau bulan... Apa tuh? Bulan Mei itu 900 lebih. Dan 1000 subscriber itu bulan Juni. Berarti berapa bulan, guys ya? Maret, April, Mei. Jadi, 3 bulan lebih, guys ya. Lama nggak? Ya, lama, guys ya. Jadi, kita harus mendapatkan subscriber secara real-time, guys ya. Saya tuh pernah, guys ya. Pertama dulu itu buat konten YouTube. Karena kan sering promosi, guys ya. Di link-link kayak contoh WhatsApp, guys ya. Ke teman-teman saya. Tolong sih bantu subscribe saya, gitu ya. Channel saya tolong bantu subscribe saya, gitu ya. Tolong bantu subscribe. Dan mungkin saya pernah mincam HP teman saya, guys ya. Mincam HP teman saya. Untuk men-subscribe channel saya sendiri, gitu loh, guys ya. Harusnya kan kita yang mencari... Eh, harusnya kita. Harusnya kan mereka yang mencari channel kita, gitu ya. Nah, ini malah saya mencari subscriber, gitu loh. Kemudian kebalik, guys ya. Itu ada hal momen yang lucu. Sangat lucu sekali, guys ya. Saya tuh dulu emang gitu, guys ya. Coba minjem HP orang lain. Dan di-subscribe channel saya sendiri, gitu loh. Atau sering-sering nyebar sosial. Nyering sebar link saya atau channel saya ke teman-teman saya sendiri. Caranya gampang sih. Kalian harus punya teman. Kalau misalkan kalian punya teman, tolonglah kasih tau ke teman kalian, oke? Baik itu teman kecil, teman hidup, teman sekolah. Apalagi kalau masih sekolah. Nah, sebarinlah. Pastinya cepat berkembang pesat, guys ya. Dan juga kualitas videonya juga harus kalian timbangin dulu, ya. Kalau misalkan kalian sebar, sebar, sebar. Dan kalian nggak sering upload video. Itu bercuma sekali sama saya. Karena seorang konten kreator itu mempunyai video yang lebih dari 100. Kalau misalkan video kalian masih 100, buat lagi sebanyak-banyak mungkin, guys ya. Sebanyak-banyak mungkin. Kalau misalkan udah 100, ya buat sebanyak mungkin. Lebih dari 100, ya. Kalau udah lebih dari 100, berarti kalian udah bisa disebut temannya YouTuber pemula. Bagi saya, kalau misalkan video belum 100, berarti itu bukan YouTuber pemula. Kalau udah lebih dari 100, itu udah disebut YouTuber pemula. Kalian bisa lihat video saya udah hampir 100 lebih, guys ya. Jadi, saya berani bikin konten ini karena tadi itu. Oke, itu pengalaman saya, guys ya. Pengalaman saya jadi serah jadi 0 subscriber menjadi 1000 subscriber. Dan saya akan memberikan tipsnya di kali ini, guys ya. Caranya gampang. Tonton terus video ini sampai habis, ya. Jangan lupa klik tombol subscribe dulu, oke. Oke, kita langsung aja ke tipsnya, guys ya. Nah, jadi saya udah ngebuka nih laptop saya, guys ya. Wah, laptop lagi aja dibukannya. Iya, laptop. Lebih gampang laptop, gitu, guys ya. Karena kita harus punya laptop, gitu. Kalian punya HP, kalian nggak punya laptop. Kata saya, laptop itu harus punya, ya. Minimal kecil juga. Menurut saya, sebagai YouTuber itu, kalian harus punya laptop. Menurut saya sih, guys ya. Dan juga sih, ada juga YouTuber pakai handphone. Oke? Ini channel YouTube saya. Nah, ini kita klik yang namanya ikon profil ini, guys ya. Kita pilih YouTube Studio. Oke? Saya akan jelaskan tipsnya bagaimana cara menekan 1000 subscriber, oke. Dan juga viewers juga, guys ya. Bisa nambah viewers juga. Oke, sebentar, guys ya. Agak sedikit lumayan nih internetnya. Oke? Kita pilih video. Ya, usahakan kalian udah punya video satu aja dulu, guys ya. Saya akan jelaskan, oke. Ini cara tipsnya, guys ya. Oke, saya akan ngebahas video cara menambah subscriber. Mana nih? Nah, ini dia. Video ini, guys ya. Saya udah buat video cara menambah subscriber, oke. Cepat dan alami. Oke, saya udah buat video itu ya. Kalau kalian masih ingin lihat, silahkan lihat aja. Oke, jadi saya ingin kasih tau kepada kalian semua. Bahwasannya, judul harus diisi, guys ya. Judul harus diisi sesuai dengan konten tersebut. Kalau misalkan disini cara, ya. Kalau cara tuh kan pasti udah pasti tutorial, guys ya. Cara menambah subscriber YouTube. Cepat dan alami. Ini keywordnya ini harus bener-bener kita dapati, gitu ya. Kalau misalkan tanpa keyword, maka channel YouTube kita atau konten kita ini gak ada yang melihat, gitu loh, guys ya. Nah, kemudian description box ini harus kalian isi. Jangan malas, jangan kalian sebulah, apa ya. Bosen gitu ya, gak mau ngisi deskripsi. Deskripsi itu adalah penting bagi kalian seorang YouTube berpengguna. Kenapa? Karena orang lain itu pengen lihat isi konten kamu itu apa. Kemudian pasti setelah bikin lihat konten, pasti pengen kebawah tuh scroll kebawah dia, ya. Pasti yang dilihat adalah deskripsinya. Deskripsi tentang apa. Ceritakan tentang video tersebut. Ya, bagaimana cara mendapatkannya. Mungkin bagaimana kamu bisa seperti itu. Dan juga, cantumkan link sosial media kalian kalau misalkan kalian punya. Contoh kayak Facebook, Instagram, ya, Telegram, atau Twitter, atau toko kalian sendiri, cantumin di sini, gitu ya. Cantumin aja, gitu. Kenapa? Karena itu bisa menambah viewers atau followers atau subscriber juga. Kemudian, kalian jangan lupa tambahkan meta tags, ya, atau keyword, ya, SEO, gitu, guys, ya. Di sini saya udah ada tag-nya, ya, menambah subscriber YouTube, subscriber gratis 120, tag-nya gampang, ya. Tag-nya kalian klik aja, tag titik 2, garis baru, kemudian kalian pilih cara menambahkan. Nah, saya menambahkan tag ini dari mana? Tenang, saya akan bahas di akhir, guys, ya. Saya akan bahas di akhir, ya, tag-tag-nya gini, ya. Kemudian, thumbnail. Thumbnail pastinya lebih penting. Supaya apa? Thumbnail itu fungsinya untuk memancing daya minat penonton. Ya, kan? Jangan sampai kalian klip bite. Ya, kenapa klip bite? Misalkan, thumbnail-nya itu cara menambahkan 1 juta subscriber dalam 1 jam. Kemudian, isi kontennya ternyata berbeda dengan hasil thumbnail-nya, gitu. Itu bahkan mengecewakan penonton, gitu, guys, ya. Kemudian, kalian harus isi ini, ya, kategorinya untuk anak-anak atau tidak untuk anak-anak. Kalau saya isi untuk tidak, ya, tidak untuk anak-anak. Dan, hal yang paling penting dari kita ini, ya, semuanya ini adalah tag-nya. Nah, nanti saya akan bahas cara menambahkan tag-nya seperti apa. Ya, ini tag-nya kalian harus isi, pokoknya tentang sesuai video kalian. Kemudian, ke option lainnya, guys, ya. Ke option lainnya. Kemudian, kalian pilih ini, guys, ya. Tanggal perekaman, nggak usah. Kalau misalkan ini, nggak penting banget, guys, ya. Lokasi video, kata saya nggak penting banget. Indonesia, Indonesia, nggak apa-apa. Kalau kategori, kata saya penting juga. Jadi, video kalian itu termasuk apa, blog orang atau kategori, gitu, guys, ya. Kemudian, udah nih, guys, ya, ke bawah sini. Terserah, ya, masukkan komentar kalian itu urutan teratas atau apa. Dan, kalau misalkan ada komentar-komentar yang tidak pantas, kalian bisa tahan, ya. Tahan komentar ini, kalian bisa pilih atau izinkan semua komentar atau tahan komentar yang untuk ditinjau, oke. Nah, jadi, saya akan bahas cara menambahkan meta tag atau keywordnya ini, guys, ya. Kemudian, kalian pilih aja YouTube, ya. YouTube.com. YouTube.com kalian, guys, ya. YouTube.com aja lah, guys. YouTube.com, oke. Nah, jadi, di sini kan kontennya, videonya itu adalah cara menambahkan subscriber, guys, ya. Kalian bisa lihat di sini. Oke, sebentar, guys, ya. Kalian ketik aja cara menambah. Menambahkan subscriber. Nah, ini seperti ini, guys, ya. Setelah itu, kalian pilih spasi, oke. Nah, jadi, yang ini semua nih dari atas sampai bawah ini, yang itu namanya keyword atau kata kunci. Kalian copy paste semua, ya. Kalian bisa klik tanah panas sini. Ctrl A, Ctrl C. Wala lagi, Ctrl A, Ctrl C. Wala lagi, Ctrl A, Ctrl C. Seperti itu, guys, ya. Kalian copy paste semua di tag dan juga... Ya, ada tag distribution dan juga tag sini. Kalian copy paste semua. Kenapa? Karena itu bisa membantu channel kamu itu bisa dilihat oleh orang lain. Seperti itu. Oke, satu lagi, guys. Satu lagi, nih. Bahwasannya. Kalau misalkan kalian belum buat playlist, silahkan buat, ya. Videonya saya udah buatkan. Silahkan lihat aja di sini. Cara buat playlist YouTube-nya. Dan juga layar akhir. Layar akhir itu biasanya di end screen, guys, ya. Kalau misalkan kalian nonton nih video ini sampai habis, ya. Kalau misalkan nanti di endingnya, lihat nih. Ada layar akhirnya, guys, ya. Jadi layar akhir itu menunjukkan, oh, video ini, video ini, video ini. Itu menunjukkan bahwasannya saya udah buat video ini, loh. Video ini, loh. Kalau layar akhir. Kalau e-card itu yang... Contoh tadi, guys, ya. Cara buat playlist, saya kayak gini-gini, kan. Itu ada pasti tanya set muncul, gitu, ya. Seperti itu, guys, ya. Oke. Cukup sekian dari video ini. Ya, mungkin agak lama, ya. Karena ini pengalaman saya, gitu, ya. Cara mendapatkan seribu subscriber secara alami, gitu, ya. Tanpa pihak ketiga, atau bisa dibilang support, sub. Saya tuh cuma minta bantuan kepada teman saya. Tolong subscribe, ya. Jadi minta subscribe, gitu, ya. Gak beli, gak apa. Kenapa kalau teman itu kan pasti dia gak bakal unsubscribe, gitu, guys, ya. Insya Allah, gitu, guys, ya. Gak bakal unsubscribe, ya. Pastinya. Semoga aja. Karena, ya, mereka juga pasti ingin membantu kita. Tapi setelah kita dibantu, jangan lupa memberikan suatu hal kepada teman kita juga. Gak tau itu nanti kayak contoh giveaway, atau pengalaman kita, atau tutorial tentang kita juga. Atau saling bantu, guys, ya. Karena di dunia ini, kita harus saling membantu sesama manusia. Baik dalam keluarga, baik dalam pasangan, baik dalam teman, atau kerabat, atau bagi orang lain juga yang sedang melalami kesusahan, gitu, guys, ya. Oke. I am Anda Sambut Channel. See you next time to the video. Bye-bye. Bye-bye.